Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Buronan KPK Harun Masiku disebut terdeteksi berada di Indonesia. Hal ini terlihat dari data perlintasan yang dibiliki oleh Mabes Polri. Tercatat Harun Masiku tidak pernah keluar dari wilayah Indonesia sejak Januari 2020. Sudah lebih dari 3 tahun buronan KPK Harun Masiku belum juga tertangkap. Bahkan hingga saat ini, keberadaan Harun Masiku masih terus menjadi tanda tanya. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa tersangka dugaan suap itu bersembunyi di luar negeri. Kamboja dan Singapura sempat dicurigai menjadi tempat berlindungnya mantan politikus PDI perjuangan ini. Terbaru, Harun Masiku disebut berada di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional atau Kadif Hubinter Polri, Irjen Polkrisnamurti. Krisnamurti mengatakan, berdasarkan data perlintasan dari Mabes Polri, Harun Masiku memang sempat pergi ke luar negeri pada 16 Januari 2020. Namun, pada 17 Januari 2020 atau satu hari kemudian, Harun Masiku sudah kembali ke tanah air dan tercatat tidak pernah keluar dari wilayah Indonesia. Bukan juga masuk, pernah keluar dan langsung kembali. Bukan keluar masuk. Jadi di Indonesia sekarang? Dugaan-dugaan kami berdasarkan data perlintasan seperti itu. Tapi, kami tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar negeri. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu, atau PAW, anggota DPR periode 2019-2024, yang turut menjerat mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Harun Masiku diketahui menyuap Wahyu Setiawan sebesar 600 juta rupiah untuk meloloskan menjadi anggota Dewan menggantikan Nazaruddin Kemas yang meninggal dunia. Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang tersangka pada 9 Januari 2020, diantaranya Wahyu Setiawan dan Harun Masiku. Tiga tersangka langsung ditahan KPK, sementara Harun Masiku tidak diketahui keberadaannya. KPK memasukkan Harun ke dalam daftar buronan pada 29 Januari 2020. Selanjutnya, pada 30 Juli 2021, nama Harun Masiku masuk ke dalam daftar buronan dunia dan masuk ke dalam Red Notice Interpol.